Intro Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sedikitnya 4.000 dari 8,5.000 warga binaan di lapas dan rutan seluruh Aceh kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2024 Intro Penyandang disabilitas masih kesulitan mencoblo saat pemungutan suara, terungkap saat simulasi pemilu yang digelar KIP Banda Aceh Intro Seorang mahasiswa asal Nagan Raya Aceh yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir meninggal dunia usai tertimpa bongkahan Batako Intro Dua kapal ikan asing yang terlibat pencurian ikan dibakar dan ditenggelamkan di perairan mahasiswa Barang bukti kapal motor dimusnahkan oleh penyuti kejaksaan negeri kota Langsa agar tidak disalahgunakan Kemusnahan kapal asing ini untuk memberi efek jerah bagi pelaku ilegal fishing atau pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia Dua kapal ikan berbendera Malaysia ini ditangkap petugas polisi air Mabes Polri dan petugas Kementerian Kelautan pada tahun 2023 lalu Tiga nelayan Aceh yang sempat terkatung-katung di laut selama 11 hari diselamatkan sebuah kapal tanker di perairan Selat Benggala, perbatasan Indonesia dengan India Ruhu kapal tanker kemudian meminta bantuan evakuasi ke kantor basar Nas Banda Aceh Petugas SAR kemudian mengerahkan tim evakuasi dengan memberangkatkan KN Kresna dari pelabuhan Ulele menuju lokasi Proses evakuasi sempat terkendala cuaca buruk karena angin kencang dan gelombang tinggi Seorang pelajar hilang terseret arus saat bermain di pantai Kaju, kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar Pelajar kelas 1 SMP ini ditemukan sehari kemudian namun sudah meninggal dunia Korban ditemukan setelah petugas SAR dan warga melanjutkan pencarian pada hari kedua Jenazah Muhammad Nuzulul Quran ditemukan sekitar 1,5 km dari tempat korban kegelam Seorang perwira polisi berpangkat AKBP ditangkap di Resnarkoba, Polda Aceh Perwira berinisial AP ditangkap bersama seorang bintara polisi atas dugaan kepemilikan 1 ons sabu-sabu Keduanya ditangkap terpisah di kota Banda Aceh pada awal tahun ini Keduanya masih ditahan di sel Polda Aceh guna pengembangan lebih lanjut Perwira bersama seorang bintara polisi ditangkap tim reser-ser narkoba Polresta Banda Aceh dan menyita 1 ons barang bukti sabu-sabu Maraknya imigran gelap yang masuk ke perairan Indonesia mendorong TNI Angkatan Laut, TNI AL meningkatkan patroli Prajurit pangkalan TNI AL Lana Loksemawe mengerahkan kapal Angkatan Laut, KAL Biren I-170 untuk mengawal perairan Aceh Patroli laut di sekitar Selan Malaka untuk mencegah kriminalitas dan masuknya imigran Rohingya ke perairan Loksemawe Patroli perairan bersamaan dengan kegiatan tabur bunga dalam rangka upacara peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2024 Para calon jemaah haji CJH Aceh diminta segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibuka sejak 10 Januari 2024 Masa pelunasan BPIH tahap pertama ditutup pada 12 Februari 2024 Besaran BPIH untuk CJH Embarkasi Banda Aceh pada tahun ini Rp49.995.870 BPIH CJH Aceh lebih murah dibandingkan embarkasi lain di tanah air karena jarak tempuh Aceh ke Arab Saudi lebih dekat Kasus demam berdarah denji DBD kembali merebak di kota Loksemawe Kasus ini muncul usai banjir yang mengenangi kawasan itu pada akhir tahun lalu Ketugas Dinas Kesehatan kota Loksemawe pun menggelar fogging atau pengasapan di kawasan endemis DBD Permukiman Gampong Payapuntet, Kecamatan Muara II menjadi sasaran pengasapan untuk memutuskan penyebaran nyamuk Aedes aegypti Warga desa Pulau Loih, Kecamatan Titu, Kabupaten Pidi digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung terkubur di dalam kamar rumah Wanita yang diketahui merupakan Ayu Sriwahyuni Ningsih diduga dibunuh oleh suaminya yang telah melarikan diri Pembunuhan terkuat usai anak korban menyatakan keberadaan ibunya kepada keluarga ayahnya Keluarga bersama kecik kemudian mencari sekitar rumah dan mencerigai gundukan tanah bekas galian di kamar belakang rumah korban Seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir meninggal dunia usai bongkahan Batako menimpa kepalanya Mahasiswa asal Gampung Lawa Batu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Naganraya yang meninggal pada Kamis 11 Januari 2024 lalu dipulangkan ke kampung halamannya Kepergian Mulyanata bin Jumadi mengejutkan warga dan keluarga di Naganraya Apalagi kepergiannya hanya karena hilang kesadaran akibat Batako yang mengenai kepalanya di sebuah gang kecil di kota Cairo, Mesir Korban tertimpa sebongkah batu saat berjalan hendak melakukan salat isya Mulyanata sempat dirawat di rumah sakit terdekat karena tidak sadarkan diri selama 3 hari Hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Mustafa Al-Husayn Cairo Peristiwa meninggalnya Mulyanata viral di media sosial Pasalnya almarhum dikenal dengan sosok yang ramah di kalangan ulama dan tempat ia belajar Saat pemulangan jenazah, ribuan warga di kampung sudah menunggu untuk mengantar jenazah Mulyanata ke pemakaman Terkonfirmasi terakhir itu memang Tengku Mulya pada waktu isya ingin keluar ke masjid Menaikan ibadah sholat Kemudian beliau melintasi gang kecil dan jantuk batu beton seperti bataku ke bagian kepala Semenjak jatuh itu beliau tidak sadarkan diri selama 3 hari Kemudian di hari Kamis malam Jumatnya beliau mengumbuskan nafas terakhir Mulyanata dikebumikan di pemakaman keluarga di desa Lawa Batu, Nagan Raya Pelayat masih terus berdatangan ke makam baik membacakan Al-Quran dan berdoa Mulyanata sudah mengatamkan beberapa kitab di Madinah Almarhum juga sering menjadi mutawif para jemaah haji dan umroh khususnya jemaah asal Aceh Basri Adi melaporkan dari Nagan Raya Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton